Saya sudah ini memang dari kita meeting, kita antipasi, dia memang mengandalkan bola lor dan konten attack tepat. Jadi itu terjadi karena kita sudah kita kasih ke pemain, itu dia second line bahaya. Jadi memang untuk ini ada shooting, harus ada yang tadi terlambat untuk block, itu sudah kita ambil dengan ya, kita yang tadi terlambat karena galis sama ini, salah komunikasi, terjadian mulai dari awal itu. Ya, sebenarnya kita menguasai ini buat mainan. Kondisi ekip itu? Kondisi ekip tidak ada masalah. Semua tidak ada masalah untuk. Coach, penilaian untuk Edi Binawan dan Artif hari ini, apa yang mengaruh dari sisi dia? Yang pasti untuk Edi Binawan, memang dia dulu pernah di-back kiri, terus di sini saya inginkan di-binger kan, kebetulan si apa, ya di kolokan komulasi, katu merah. Jadi, kita memang balik ke-back kiri, tapi memang jilanya belum ketemu sekali di posisi itu. Dan Artif hari ini memang agak ini, miss juga, berapa kali dia passing, dia ini cuma bapak kedua, sudah mulai, ya sweet play, sweet play ke kanan kiri, sudah jalan. Jadi, yang awal-awal banyak salah, belum pasti. Kalau masalah bisi nggak? Jadi, ya, saya pikir amanus saja. Mengaruhi. Ya, kedepannya kita, ininya di-transisi. Kita menyerang, tapi begitu keserang, tinggal ada pemain 4 belakang dan 2-1 HP. Yang lain, transisinya kurang, itu. Itu terlihat sekali. Penyerang, defenya kurang. Untuk defen transisinya. Yang pertama, buat anak-anak saya yang ketiga, yang sudah pulang ke Paus, yang kebetulan istri juga lagi hamil. Yang anak keempat, ya gadul lah buat istri.